Halo guys, apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan mengulas salah satu film yang berjudul Snapper Hero. Film ini dirilis tahun 2022 menceritakan tentang Perang Dingin Korea melawan Amerika, di mana Reng Dong-Fan, pasukan Korea yang baru menjadi tentara selama dua tahun, menunjukkan bakatnya sebagai penembak jitu di kesatuannya. Namun dalam perjalanannya, Reng Dong-Fan harus bertarung dengan snapper malekat maut Amerika yang didatangkan langsung dari Jerman bernama Skumen. Skumen menyebabkan kematian para penembak jitu Korea, sehingga Dong-Fan berkewajiban untuk membalaskan dendam regunya yang dibantai Amerika. Bagaimana kisahnya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Saat itu tahun 1952 di Korea Utara, di mana tanah mereka dihujani beribu-ribu peluru meriam dari pasukan Amerika, membuat tanah Korea menjadi lautan api. Kemudian kita dihadapkan dengan semua tentara Korea yang sedang berlindung di dalam bangker yang sengaja mereka buat untuk benteng mereka, sementara pasukan Amerika sudah memasuki dan mengepung wilayah mereka. Beberapa saat kemudian, ketua pasukan bernama Gao datang memberikan semangat kepada pasukannya dan bersiap-siap untuk keluar dari bangker dan untuk melakukan serangan balik. Namun saat mereka membuka gerbang bangker itu, tiba-tiba Meski banyak yang tewas di depan gerbang bangker itu, akhirnya pasukan Korea berhasil keluar dari tekanan tentara Amerika dan menyerang balik kepada pasukan Amerika. Kegigihan dan semangat pasukan Korea itu sedang berada di atas rata-rata, ditambah pasukan berani mati Korea membuat tentara Amerika ketar-ketir dibuatnya. Di tengah-tengah pertempuran itu, ketua Gao berdiri tegak menyaksikan semua pasukannya dan memberikan semangat kepada mereka semua. Setelah berhasil memukul mundur pasukan Amerika, akhirnya pasukan Korea kembali tertahan oleh para sniper Amerika dan pasukan yang bersembunyi di bangker persis di atas bukit. Kondisi tidak strategis ini membuat pasukan Korea harus terhenti akibatnya pasukan mereka banyak yang mati. Dalam kebuntuan itu, ketua Gao masih sempat membunuh beberapa penembak jitu Amerika di garis depan. Sementara Se-Yoon, komandan regu, harus mati terkena bom oleh pasukan Amerika. Pasca serangan ketujuh pasukan Amerika yang berhasil digagalkan kompi delapan Korea membuat pasukan Korea banyak yang gugur. Melihat pasukan mereka banyak yang gugur, ketua Gao kembali mulai merekrut pasukan baru dari para relawan dan akan dijadikan pasukan khusus untuk dididik menjadi sniper. Ketua Gao mencari relawan yang dapat menembak dari jarak 400 meter dengan memperkenalkan senapan rifle Musindagan. Mendengar pengumuman itu, salah satu relawan bernama Ren Dong Feng sedang dirawat oleh tim medis tiba-tiba melompat dan mengejar ketua Gao dan menyatakan ingin bergabung. Setelah mendapatkan arahan dari ketua Gao, Ren Dong Feng Pung dites dengan senapan rifle Musindagan namun ternyata meleset dari sasaran. Tetapi Dong Feng itu mencoba kembali untuk kedua kalinya dan ternyata melihat bakat yang dimiliki relawan itu, akhirnya ketua Gao merekrutnya ke dalam pasukan khusus penembak Jitu. Beberapa saat setelah itu, datanglah komandan Kompi langsung marah-marah kepada ketua Gao karena merekrut perjurit di luar perintahnya. Keesokan harinya, ketua Gao diperintahkan komandan Kompi untuk menyerang wilayah selatan. Komandan Kompi juga mengatakan akan menambahkan pasukan untuk pasukan ketua Gao dan memberikan kuasa atas perekrutan prajurit khusus penembak Jitu kepada Gao. Setelah perintah itu diterunkan, ketua Gao pun mulai mendidik Ren Dong Feng untuk menjadi penembak Jitu. Beberapa saat setelah itu, Gao menyuruh Ren untuk menggali parit. Namun Ren menolak karena menurut Ren, ia sudah masuk dalam pasukan khusus dan ia mengira sudah bukan tugasnya lagi menggari parit. Namun ditegaskan oleh ketua Gao bahwa seorang penembak Jitu harus patuh pada aturan yang ada. Dengan setengah hati, Ren pun terpaksa melakukan perintah ketua Gao meskipun harus dijelaskan dulu oleh Wang Qing, salah satu relawan yang diangkat duluan menjadi penembak Jitu. Tidak lama setelah itu, terlihat tentara Amerika menembakkan suar ke udara untuk memantau posisi pasukan Korea. Melihat hal itu, Ren langsung memburu-buru mengarahkan senjatanya untuk menembak namun dijegah oleh Wang Qing. Ren sangat dendam kepada Amerika apalagi saat ia melihat snapper yang membunuh semua regunya. Sin berpindah ke tenda para medis, di mana ketua Gao yang sedang dirawat oleh para medis di sana setelah terkena tembakan. Malam harinya saat semua pasukan tertidur lelap, terlihat Ren sembunyi-sembunyi keluar membawa senjata kemudian pergi menyerang tentara Amerika seorang diri. Sesampai di garis depan, Feng berhasil menembak beberapa tentara Amerika yang sedang berjaga-jaga. Mendengarkan suara tembakan itu, tentara Amerika pun langsung menyerang Feng. Ketua Gao dan Big Hag kemudian menyusul Ren setelah mendengar tembakan itu. Dalam serangan itu, Ren berhasil menembak jatuh enam orang tentara Amerika seorang diri. Termasuk sniper Amerika yang membunuh ketua regunya. Esok harinya Komandan Kompi marah besar kepada Ketua Gao karena ulah Ren semalam dianggap akan membahayakan semua pasukan. Akibatnya Ketua Gao kena teguran keras dan Ren pun harus kena sanksi. Setelah dari kem Komandan Kompi, Ketua Gao langsung menjatuhkan hukuman kepada Ren. Namun Ren menganggap dirinya telah membunuh enam orang tentara Amerika dengan senjatanya dan itu masih tidak dianggap apa-apa sama sekali oleh Ketua Gao. Bersama Big Hag yang dianggap lalai menyimpan senjata, akhirnya mereka berdua dihukum membuat evaluasi diri selama dua hari. Scene berpindah ke pasukan Amerika. Di mana terlihat seorang sniper handal Amerika yang baru tiba di lokasi untuk menggantikan sniper mereka yang telah mati akibat serangan tengah malam tadi. Sniper itu dijuluki Malaikat Maut dan bernama Skumen dan akan langsung segera diturunkan ke medan perang esok hari. Keesokan harinya, saat Ren Dong Fan dan Wang King sedang menjalani hukumannya, tiba-tiba pesawat Amerika melintas dan menyebarkan selebaran untuk tentara Korea. Melihat hal itu, Reng pun langsung menghadap kepada Ketua Gao untuk diikutkan dalam operasi itu. Namun hal itu dianggap sebagai propaganda Amerika saja. Beberapa saat setelah itu, kita diperlihatkan Komandan Kompi yang sedang mengamati posisi pasukan Amerika. dan tiba-tiba sebuah pesawat tempur Amerika datang dan menebarkan bom-bom asap ke arah pasukan Korea sehingga seluruh pandangan menjadi terhalangi oleh asap-asap itu. Menyadari hal itu, Komandan Kompi memerintahkan pasukan agar bersiaga dengan serangan penyusup yang masuk ke wilayah mereka. Seketika wilayah itu ditutupi oleh asap dan saat asap itu meluai melipis, tiba-tiba mereka tiba-tiba diserang oleh sniper dengan senapang Springfield M-1903 dari jarak 500 meter. Itu berarti sniper berada di area pasukan Amerika. Atas serangan sniper malekat maut itu, beberapa pasukan Korea harus mati di tangannya. Melihat kejadian itu, Ketua Gao menyusun rencana untuk menyerang balik ke sniper itu. Namun tembakan Ketua Gao tidak mengenai sasaran dan akhirnya Big Head pun terkena tembakan di bagian kakinya. Sementara itu di barak, Ren dan Wang mendengar sniper Amerika menyerang pasukan Korea, langsung mengambil senjata dan menuju ke lokasi pertempuran. Di sini, Big Head dengan kaki yang terkena tembakan mencoba bangkit dan berusaha mengelabui sniper itu bersama Ketua Gao. Namun berkat keahlian sniper malekat maut itu, akhirnya Big Head pun terkena tembakan untuk kedua kalinya. Kemudian saat sniper itu membidik Gao, tiba-tiba... Namun Big Head sepertinya tidak bisa bertahan lama lagi dan akhirnya meninggal dunia. Innalilai. Selepas meninggalnya Big Head, Ketua Gao langsung menyerahkan senjata Big Head kepada Rendongven dan langsung diperintahkan mengawasi parit di garis depan. Di waktu yang sama di kubu Amerika, Komandan Kompi Amerika memberikan sebuah teropong senapan kepada Skumen. Teropong ini yang sudah dipesan oleh Skumen sebelumnya. Malam harinya di parit pertahanan Korea, Dong Feng dan Nguan sedang mengawasi daerah pasukan Korea. Terlihat juga mereka sambil mengenang mengenai Big Head yang telah gugur. Kemudian Dong Feng mengajak Wang untuk bergerak maju dari posisi sekarang karena dari situ Dong Feng tidak bisa melihat musuh karena terlalu jauh. Meski sudah ditahan oleh Wang, Dong Feng tetap melanjutkan langkahnya. Berkat teropong yang dimiliki oleh Malekat Maut itu, akhirnya mereka berdua pun dapat terlihat meskipun dalam kegelapan. Hal itu jelas membuat Dong Feng herang karena mereka bisa terlihat. Dan setelah diterangkan oleh Wang Ting bahwa teropong itu dapat digunakan pada malam hari. Karena posisi mereka berdua sedang diawasi oleh sniper Malekat Maut, mereka terpaksa bersembunyi di gundukan tanah sambil berbaring sambil menunggu waktu yang tepat untuk berlari ke parit. Mereka berdua juga terpaksa berjuang menghadapi dinginnya malam sampai akhirnya mereka berdua tertidur akibat kelelahan. Tanpa terasa hari pun mulai pagi, Wang Ting membangunkan Dong Feng dan mengatakan saatnya untuk berlari ke parit. Karena teropong sniper itu tidak bisa melihat dalam keadaan ada sinar matahari. Dan akhirnya mereka berdua pun selamat. Setelah kejadian semalam, mereka berdua pun langsung dirawat oleh tim medis. Tidak lama setelah mereka baikan, Ketua Gao datang memberikan selamat atas selamatnya kedua pasukannya. Setelah Dong Feng selesai dirawat, Dong Feng datang menemui Ketua Gao untuk meminta maaf atas tindakannya kemarin masuk ke wilayah musuh. Kemudian Ketua Gao bercerita kalau dahulu ada prajurit yang persis dengan Dong Feng. Keras kepala, tulus, dan suka melanggar aturan. Dia bernama 500, karena dia bisa menembak dari jarak 500 meter. Tidak lama setelah itu, Komandan Kompi datang memberitahukan kepada Ketua Gao tentang nama sniper baru Amerika itu, adalah Skumen. Dia adalah sniper asal Jerman yang diundang oleh infanteri Amerika, dan memiliki spesialis menembak pilot pesawat. Kemudian Dong Feng menanyakan kepada Wang Qing siapa penembak gitu-itu yang dimaksud oleh Ketua Gao, dan ternyata itu adalah Ketua Gao sendiri. Keesokan harinya, saat Wang dan Dong Feng lagi patroli di parit, tiba-tiba mereka berdua melihat Skumen memasuki parit mereka. Lalu mereka pun mengatur strategi. Kemudian Wang mulai mencari Skumen, dan saat Wang bertemu dengan Skumen, Wang pun langsung menembak Skumen namun meleset, dan di saat yang sama, tiba-tiba, akhirnya Wang terkena tembakan Skumen persis ke leher Wang, dan membuatnya langsung terjatuh. Melihat Wang terjatuh, Dong Feng pun marah dan langsung mengejar Skumen dengan tembakan beberapa kali. Skumen pun berusaha bersembunyi, dan ternyata tembakan Dong Feng juga mengenai Skumen di bagian tangan kiri Skumen, sementara Ketua Gao diam-diam dari belakang juga datang membantu Dong Feng mencari Skumen. Namun beruntung Skumen berhasil kabur dari kejaran Gao dan Dong Feng, dan akhirnya Wang pun meninggal dunia, inna lilai. Dengan kematian Wang Qing, membuat Dong Feng dan Ketua Gao semakin dendam kepada Skumen dan pasukan Amerika lainnya, dan berjanji akan membalas dan merebut wilayah kekuasaan musuhnya. Beberapa hari setelah itu, Komandan Kompi memberitahukan kepada semua pasukan bahwa mereka akan melakukan serangan besar-besaran dari semua lini pada jam 6 pagi besok. Dan menjelang pagi harinya, seluruh pasukan sudah bersiap-siap di posisi masing-masing, sementara Ketua Gao berkeliling parit dan memberikan semangat kepada pasukannya. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 6 serangan pun dimulai. Pasukan Amerika diserang dari semua lini, sementara pasukan udara Amerika juga mulai menjatuhkan beberapa bom ke pasukan Korea. Perlahan-lahan pasukan Korea mendekati wilayah kekuasaan Amerika. Terlihat juga benteng senapan mesin Amerika masih sangat tangguh untuk ditaklukkan. Sniper Korea juga justru memfokuskan untuk menembak pasukan dengan senapan mesin agar pasukan yang lain bisa segera mendekati benteng Amerika. Terlihat skuman berhasil membunuh banyak pasukan Korea sebelum posisinya diketahui oleh Komandan Gao dan Gong Feng. Setelah Gao dan Gong Feng melihat posisi skuman, skuman pun langsung diberondong tembakan dari mereka berdua. Sementara salah satu pasukan Korea berhasil mendekati benteng senapan mesin Amerika melemparkan bom ke dalam benteng itu. Merasa posisinya tidak aman lagi, skuman pun berlari menuju hutan. Sementara Dong Feng dan ketua Gao mengejar skuman lari ke dalam hutan dan terjadi jual beli tembakan di dalam hutan. Terus didesak oleh Dong Feng dan ketua Gao, skuman pun bersembunyi di dalam hutan. Akhirnya, bidikan skuman pun dapat mengenai ketua Gao. Setelah mengetahui posisi skuman, Dong Feng kembali menyerang skuman membuatnya harus kembali berlari dan menghindari Dong Feng dan ketua Gao. Namun saat mengejar skuman, tiba-tiba pesawat Amerika datang dan memerondong tembakan ke arah mereka. Melihat hal itu, Gao berlari ke arah Dong Feng untuk melindungi Dong Feng dari serangan pesawat itu. Namun skuman juga berhasil mengenai tangan Dong Feng, dan kemudian skuman pun kembali berlari dari tempat itu sejauh mungkin. Melihat skuman lari semakin jauh, ketua Gao menyuruh Dong Feng menembakkan senapannya. Kemudian ketua Gao mulai mengarahkan Dong Feng. Dan ketika skuman sudah berada di jarak 800 meter, Dong Feng pun melesatkan tembakannya. Dan akhirnya skuman pun tewas di tempat. Setelah itu, Dong Feng pun juga harus kehilangan ketua Gao akibat terkena tembakan sebanyak tiga kali dari skuman. Dan film pun berakhir.